Tumbuhan ini hanya ada di beberapa pulau kecil di tengah kepulauan Indonesia yang luas. Meskipun sangat populer di Eropa, asal-muasal produk tanaman ini tidak diketahui oleh orang Eropa hingga awal abad ke-16. Rahasia tersebut akhirnya terbongkar pada tahun 1512, ketika mereka menemukan jalur menuju samudera Hindia. Selama lebih dari seribu tahun, masuknya cengkeh dan pala menjadi komoditas perdagangan dunia bergantung pada para pelaut Nusantara, yang membawanya ke Semenanjung Malaya, Jawa, dan Sumatera, yang merupakan tempat para pelaut India dan Arab, mengakses dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Pedagang Arab membawa rempah-rempah melalui Laut Merah ke Alexandria, atau melalui Teluk Persia ke Pelabuhan-pelabuhan Syam, tempat para pedagang Venesia membawanya ke Eropa. Orang-orang Arab tersebut merahasiakan lokasi kepulauan rempah-rempah dari orang-orang Eropa selama berabad-abad, sehingga membuat harganya menjadi selangit. Baru pada awal abad ke-16, orang Eropa mengetahui dari mana rempah-rempah itu berasal. Tidak lama setelah Vasco da Gama menemukan rute mengelilingi Afrika menuju India dan Asia Tenggara, Gubernur Jenderal Portugis di India, Alfonso de Albuquerque, memperoleh informasi tentang kepulauan penghasil rempah-rempah dari para pelaut di Pelabuhan Malaka di Semenanjung Malaya. Albuquerque lalu menyewa pemandu lokal dan mengirim dua buah kapal untuk misi eksplorasi di bawah komando Antonio de Abru dan Francisco Serrao. Mereka akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1512 dan memuat lambung kapalnya dengan cengkeh dan pala. Antonio de Abru berhasil kembali ke Malaka, namun kapal Francisco Serrao yang kelebihan muatan, kandas akibat menghantam karang. Dia dan awak kapalnya diselamatkan dan dibawa ke pulau Ternate oleh Sultan Sirullah. Sang Sultan berharap dapat memanfaatkan Serrao untuk bekerja sama, di mana saat itu, Ternate sedang berseteru dengan Kesultanan Tidore. Serrao kemudian menjadi penasihat pribadi Sultan Sirullah dan memimpin kelompok tentara bayaran sampai kematiannya tahun 1521. Rombongan kedua orang Eropa yang sampai di Kepulauan Rempah-rempah adalah, sisa-sisa anak buah kapal Ferdinand Majelan yang tewas di Filipina. Dua kapal Majelan yang tersisa, Victoria dan Trinidad, berlayar mengikuti rute yang tidak jelas menuju Tidore, dan sampai di sana pada tanggal 5 November 1521. Selanjutnya, kapal Victoria melanjutkan perjalanan pulang pada tanggal 21 Desember 1521, sedangkan kapal Trinidad masih tinggal untuk diperbaiki. Kedua kapal tersebut berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kapal Victoria hampir tidak dapat bertahan menghadapi ganasnya lautan. Dalam perjalanan pulang, separuh awaknya meninggal karena penyakit dan kelaparan. Hingga pada tanggal 6 September 1522, kru yang tersisa akhirnya berhasil kembali ke Spanyol. Beruntungnya, kapal tersebut masih sempat memuat rempah-rempah dari Maluku, sehingga perjalanan ini bisa menghasilkan keuntungan besar. Sementara itu di Ternate pada tahun 1522, Portugis mendapat izin dari Sultan untuk membangun benteng dan mendirikan pos perdagangan. Namun tidak lama kemudian, hubungan antara Ternate dan Portugis menjadi memanas akibat keserakahan dan kebrutalan Portugis. Sultan Ternate dipaksa memenuhi keinginan Portugis. Hingga akhirnya Sultan Ternate memberikan perlawanan. Sultan Hairun yang bertahta pada tahun 1535, sangat marah dengan kekejaman Portugis, dan akhirnya bersekutu dengan Kesultanan Tidore untuk menghadapi Portugis. Namun ia meninggal pada tahun 1570 dan digantikan oleh putranya Sultan Babulah. Dia dan para pengikutnya mengepung benteng Portugis hingga akhirnya berhasil direbut, dan Kesultanan berhasil melepaskan diri dari Portugis. Sejak saat itu, Ternate menjadi kesultanan yang kuat, islami, dan anti-Portugis. Di Spanyol, Raja Charles mengirimkan ekspedisi kedua dengan kekuatan tujuh buah kapal menuju kepulauan rempah-rempah yang dipimpin oleh Garcia Geoffrey de Loisa. Mereka diberi tiga mandat. Mencari dan menyelamatkan kapal Trinidad, menguasai kepulauan Maluku dan menemukan lokasi tanah opir, yang disebutkan dalam Alkitab sebagai sumber emas, perak, dan permata yang digunakan untuk menghiasi kuil Sulaiman. Namun, ekspedisi ini hanya menyisakan satu buah kapal yang berhasil mencapai kepulauan Maluku pada bulan September 1526. Kapal tersebut juga harus ditinggalkan karena rusak parah, bahkan, Loisa, sang komandan meninggal dunia. Kru yang selamat mampu bertahan di Tidore, namun tidak ada cara bagi mereka untuk kembali ke Spanyol. Karena tidak ada kabar dari ekspedisi Loisa, Raja Charles mengirim armada lain ke Kepulauan Maluku pada tahun 1526 yang dipimpin oleh Sebastian Cabot. Namun ekspedisi ini hanya bisa mencapai Amerika Selatan. Raja Charles kemudian memerintahkan Hernan Cortes yang berada di Meksiko untuk mengirimkan misi penyelamatan. Cortes mengirimkan tiga armada kapal, namun hanya satu yang berhasil mencapai Tidore. Dan meskipun berhasil menemukan kru Loisa yang selamat, Cortes gagal kembali ke Spanyol karena ditangkap oleh Portugis. Akhirnya, kerugian akibat hilangnya beberapa armada dan konflik dengan Portugis, penguasa Spanyol menyimpulkan bahwa kepulauan rempah-rempah tidak sepadan dengan usahanya. Dan pada tahun 1529, mereka memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Portugis. Salah satu kesepakatan yang ditanda tangani di Zaragoza adalah, Spanyol menjual hak mereka atas Tidore kepada Portugis. Ada klausul yang memungkinkan Spanyol untuk memiliki pulau-pulau itu kembali jika mereka menebus kepada Portugis, namun hal ini tidak pernah terjadi. Selama satu abad berikutnya, Portugis berkuasa di Samudera Hindia. Baru pada tahun 1595, sembilan pedagang Amsterdam mengorganisir ekspedisi Belanda yang pertama. Mereka menunjuk Cornelis de Houtman untuk memimpin ekspedisi tersebut dengan kekuatan empat kapal. Rancananya mereka melewati jalur tradisional Portugis dengan tujuan Pelabuhan Banten yang merupakan pelabuhan utama di Pulau Jawa, lalu melanjutkan mencari sumber rempah-rempah secara langsung. Namun ekspedisi ini mengalami kegagalan total dan tidak pernah mencapai ke Kepulauan Maluku. Ekspedisi kedua dikirim pada tahun 1598 dengan kekuatan enam kapal, dipimpin oleh Jacob van Neck, Wibrand van Warwich, dan Jacob van Hemsker. Mereka berhasil mencapai Banten dengan selamat. Lalu van Neck kembali ke Belanda pada bulan Juli 1599 dengan empat kapal yang bermuatan rempah-rempah. Sementara dua kapal lainnya melanjutkan ekspedisi menuju Maluku. Van Warwich mencapai Ternate tanpa insiden. Dia diterima dengan baik dan memuat kapalnya dengan cengkeh, dan pulang kembali ke Amsterdam pada bulan September 1600. Sedangkan van Hemsker mendapat sambutan yang kurang ramah dari penguasa Pulau Banda. Namun, dengan upeti dan diplomasi, dia akhirnya mendapat kepercayaan dan berhasil memuat kapalnya dengan pala. Dia kembali dengan selamat di Amsterdam pada bulan Desember tahun 1600. Berkat keberhasilan ekspedisi van Neck, puluhan armada berbondong-bondong melakukan perjalanan ke Kepulauan Rempah-rempah. Hingga pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dibentuk. Perusahaan ini diberi kewenangan untuk membentuk pemerintahan, menjalankan galangan kapalnya sendiri, membangun benteng, dan memiliki tentara. Armada VOC pertama berlayar pada tanggal 18 Desember 1603. Dan dalam beberapa tahun, mereka berhasil membangun jaringan ratusan pangkalan di seluruh Asia. Keseluruhan kegiatan ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang pada dasarnya menjalankan fungsi sebagai kepala negara. Sejak saat itu, Nusantara menjadi jajahan bagi bangsa-bangsa Eropa. Mereka bersaing untuk bisa menjadi penguasa tunggal di tanah yang kaya raya tersebut. Kekuasaan silih berganti seiring dengan situasi politik di Eropa. Namun Belanda muncul sebagai pemenang karena berhasil menguasai perdagangan sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua, hampir selama 350 tahun. Kekuasaan bangsa Eropa atas Nusantara adalah babak kelam dalam sejarah kita. Meskipun telah berakhir, warisan kolonialisme ini masih terasa dalam budaya, ekonomi, dan politik kita. Saat kita melangkah ke masa depan, penting untuk memahami sejarah ini sebagai pelajaran berharga tentang perjuangan dan kebangkitan bangsa. Mari kita jadikan kekuatan persatuan dan semangat kemerdekaan sebagai pijakan untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang adil dan berdaulat. Dengan memahami masa lalu, kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton!